Selamat pagi, ini kita kembali ke lahan kita yaitu aplikasi para kuat di klorida yaitu nampak obatnya, racunnya seperti ini. Ini pemakaian penuh kurang lebih 200 ml karena kondisi rumputnya juga terlalu sangat lepet sehingga kondisi dosis juga kita naikkan. Ada pun kelebihan dari para kuat di klorida yaitu yang berwarna hijau ataupun biru seperti ini, salah satunya yaitu langsung membakar di kondisi rumput-rumput yang melingkar di sekeliling tanaman ketelanya. Kita tambahin yaitu perekat ini untuk merekatkan karena kondisi suaca hujan yang tidak menentu sehingga efektivitas obat juga lebih bagus karena ada rekatan tidak tertepak angin, hujan panas dan curah hujan yang tinggi. Ini kembali ke lahan kita yaitu para kuat di klorida. Ini nampak terlihat rumputnya juga tebal-tebal. Ini dikondisikan aplikasi untuk sekali ini nanti sudah berkurang untuk rumput-rumputnya yang berada di dalamnya. Nampak di, kita lihat rempak begitu, rempak yaitu serempak untuk ketelah-telahnya. Di tengah-tengahnya juga ada rumput-rumputnya. Nah ini kita kendalikan, ini nampak yang sebelah sini agak sedikit rumputnya di sebelah dalam yang banyak. Nah ini juga terlalu dalam sebenarnya di sekelilingnya ini tidak begitu mengurangi resapan di batang bawahnya karena resapan ketelahnya terlalu dalam. Ini hanya memakan tanah-tanah atas saja, tapi namun terlihat kumuh, kotor, terlihat tanpa ada perawatan akhirnya mungkin menurunkan kualitas di harga pemborong untuk ketelahnya. Ini kita kondisikan aplikasi sekali lagi yaitu menggunakan para kuat di klorida. Di mana para kuat di klorida tidak ada efek resapan untuk di dalam tanah yang mengebutkan nanti juga menyebabkan busuk di ketelah di bawahnya. Ini disarankan untuk semua dimanapun kalau ketelahnya sudah mulai tua guys. Disarankan untuk pemakaian para kuat di klorida karena di bawahnya ini juga terlindungi, nanti juga lama tumbuhnya karena terlindungi oleh ketelahnya. Yang inti yaitu tidak menyebabkannya busuk di bawah ketelahnya, di mana ini yang sudah kita lama, kita tunggu aplikasinya nanti salah, akhirnya mengurangi produksi, mengurangi hasil untuk ketelah pohonnya, yang di mana seperti ini mungkin busuk di bawahnya yang diakibatkan oleh herbicida yang berwarna kuning yaitu ipagliposat. Nampak seperti ini kondisinya di dalamnya itu juga sangat lebat seperti ini. Ini kembali ke luar area. Nah karena kondisi basah guys biasanya pengalaman yang sudah ada hindari untuk aplikasi ipagliposat saat tanah basah seperti ini. Namun tanah kering tidak masalah tapi usahakan yang agak jauh dari batang bawahnya. Tapi nampak seperti ini, ini jika dikendalikan dengan ipagliposat juga akan bahaya di ketelah bawahnya. Nah ini di bawahnya ini menyerap unsur haranya karena dikhawatirkan setelah aplikasi hujan deras guys nanti juga bahaya di busuk, di mana mulai dari bulan 12 sampai hari ini kita tunggu hasilnya malah busuk juga mengurangi rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya, juga rugi yang lain-lainnya. Mungkin sekilas teknis aplikasi pemilihan herbicide yang tepat agar hasil maksimal memuaskan tidak ada kerugian yang terlalu besar karena sama-sama bersih ternyata busuk semua untuk ketelah-ketelah juga kurang tepat. Kurang lebih tugas aplikasi para kode kuda saat menjelang akhir panen ketelah 1-2 bulan lagi. Terima kasih.